Halo Budum, selamat datang kembali di kelas KB dan recap untuk ESL atau pertandingan pertanggal 21 Juni 2024 pada intinya ada pertandingan ESL yang Challenge Season ini adalah pertandingan untuk beberapa grup yang sebenarnya harusnya akan mempertandingkan pertandingan dari grup A, grup B, grup C dan juga grup D tapi elimination match dari grup A itu langsung dimenangkan oleh Evil karena ternyata secara tidak langsung semenjak adanya pemberitahuan atau pengumuman dari King Empire yang mereka mengeluarkan statement ternyata mereka gak melanjutkan kiprah mereka untuk gelaran ESL Snapdragon Pro Series untuk di APEC di Challenge Season jadi secara otomatis Evil akan ketemu sama Evo Soli untuk di hari Sabtu kalau gak salah gak tau di hari Sabtu atau mungkin akan bertanding di hari Minggu teman-teman dan karena tidak ada pertandingan untuk grup A makanya akan gue langsung skip gue bakal bahas untuk di grup D dulu, grup B, baru grup C karena pertandingannya mah urutannya memang itu pertandingan dari Rebellion Esports vs Omega dulu lalu ada pertandingan RRQ Hoshi melawan RSG Singapur dan ditutup dengan tim Liquid Echo atau tim Liquid Philippine yang bertanding melawan RSG Malaysia kita bakal buka dengan pertandingan Rebellion Esports vs Omega Esports ini pertandingan yang gue nantikan-nantikan pertandingan yang akhirnya mungkin kalau gue bilangnya level turnamen lah ya level turnamen dengan patch terbaru dan ternyata kalau kita ngomongin soal fighter-fighter jungler kayaknya masih lumayan rare, masih lumayan jarang kecuali dari Omega Esports di game yang kedua tapi kita bakal bahas game pertama dulu teman-teman game pertama Omega Esports membawakan Fredrin, Faramis, dan juga Moskov tiga hero yang sebenarnya masih cenderung meta di season lalu dan dibawakan juga di patch yang sekarang Rebellion masih membawakan draft mereka yaitu adalah Therese Lamid lalu membawakan Minotaur, Nathan, Roger, dan juga Edith sementara untuk Omega mereka berkutat kepada Cici dan juga Grok sebagai jangkar permainannya jadi Omega Esports ini selalu memanfaatkan gimana pun caranya teman-teman dari Rebellion itu ngumpul di satu titik karena memang Ulti Faramis atau mungkin karena Ultimate dari Cici baru tuh nanti Caknu nge-follow up di momentum yang tepat gitu loh pada intinya di game yang pertama Rebellion Esports tuh bener-bener kebait sama ultimate dan presence atau kehadiran dari Cici dan juga Faramisnya makanya mungkin beberapa kali teman-teman melihat momentum kalau misalkan Rebellion Esports ini ketabrak mulu sama wall charge-nya Grok dan Omega malah dapetin momentum baliknya karena memang efek stunnya kan 1,8 detik ketika nempel sama tembok dan Cakmamba atau Caknu menjadi salah satu player kunci untuk di pertandingan yang pertama Andorio membawakan Fredrin dan build langsung ke Thunder Belt tapi dia nggak build untuk first item sehingga kita tidak melihat banyaknya hybrid defense yang didapatkan gue sempat ngitung itu kalau nggak salah ada sekitar 4 atau 5 hybrid defense yang didapatkan itu langsung menang gamenya karena gamenya emang cuma 11 menit teman-teman lanjut ke game yang kedua Andorio membawakan Bane Jungler di last pick mereka dan memang ini Roger-nya agresif banget gue juga sempat ngelihat gimana permainan dari Omega yang membawakan Skypiercer juga dengan Bane sebagai pemainnya atau sebagai penggunanya lalu kalau dari yang kita lihat sebenarnya ya fine-fine aja sih untuk fighter-fighter jungler ya kayak Bane mungkin atau mungkin yang punya tipe burst juga mungkin kalau selain Bane gue bakal mention contohnya kayak Dyroth kali ya itu mungkin kayaknya bakal cocok tuh untuk membawakan Skypiercer tapi entah kenapa ya temen-temen ya semenjak melihat Omega Esports dan nanti akan gue bandingkan tentunya dengan match yang ketiga Omega Esports ini ngebawain Skypiercer di Bane first item dan gue rasa gue mulai yakin kalau seandainya Skypiercer ini akan lebih baik kalau misalkan di build di item yang kedua atau item yang ketiga mungkin untuk para jungler karena kalau misalkan Skypiercer emang bagus gitu loh dia punya movement speed tambahan adaptive attack tapi entah kenapa karena beberapa status yang kayak HP atau mungkin status-status lain kayak misalkan damage movement speed atau bahkan pertambahan dari segi critical chance atau sejenisnya itu kayak beberapa item itu lebih bagus contohnya kenapa disini case-nya gue ambil Bane Bane itu gue rasa kayak war axe lebih bagus gitu loh karena ada pertambahan darah ada pertambahan spell fam yang dimana connecting banget sama skill-skillnya Bane jadi mungkin buat temen-temen apalagi per video ini di upload itu jam 3 sore kan bakal ada reset season ya jadi harusnya ya temen-temen stand by aja kalau emang kalian mau spam Bane Roger di jungler itu kalau bisa Skypiercer-nya gak usah buru-buru gak apa-apa kok kalian mungkin bisa optimalkan untuk item-item yang kayak war axe item-item yang mungkin kayak endless battle jadi kalian bisa lebih bertahan hidup gitu loh dalam team fight besar sehingga perbandingan Omega Esports di game yang kedua itu bisa kalian implementasikan dengan sesuatu yang bisa lebih perfect gitu loh ketika berjalan lanjut ke pertandingan Ararki Hoshi melawan Ararki Singapura ini adalah pertandingan yang menurut gue sangat-sangat one-sided gamenya gak nyampe 10 menit gamenya 9 menit 23 di game yang pertama lalu ada 9 menit 30 detik untuk di game yang kedua tapi kita bakal bahas untuk game yang pertama dulu yang dimana game pertama ini RC Singapura membawakan 2 hero scaling tapi diimbangi dengan adanya Khalid dan juga adanya Fredrin sebenernya draft dari RC Singapura gue suka banget untuk 4 picknya tapi ketika ada pick terhadap Franco gue langsung mikir ini yang follow up bakal siapa gitu loh dan Ararki Hoshi terbilang team yang cukup kuat untuk ngelakuin cover jadi siapapun yang terkena Ironhook atau siapapun yang bertemu dengan Franco atau dibeladihan sama Franco itu langsung di follow up cepet gitu loh dengan adanya chip juga ya thanks to Finn juga sebenernya untuk game yang pertama karena dia mainin rotasinya flawless banget dan 3 hero yang tidak diubah sampai dengan di game yang kedua itu adalah Valentina Nathan dan juga Chip ini adalah 3 hero kuncian menurut gue dari Ararki Hoshi karena memang Rinshya juga mainnya agresif banget di early game dia juga gak sayang-sayang untuk simpen ultimate ketika memang ada lawan-lawannya chip dari Finn mau ketemu backline mau ketemu frontline dia bakal buka portal terus dan Skylar juga terbilang ya dia udah strong gitu loh di lane-nya jadi kayaknya emang Ararki Hoshi ini kalau bisa emang maksimalin rotasi KXP lane-nya aja fokus untuk KXP lane karena emang kalau ngomongin Skylar di gold lane-nya dia jarang gitu loh untuk kalah 1v1 situation jadi lane-up kayak gini kayaknya udah lumayan oke untuk tetap di keep ya untuk di gelaran SPS ESL jadi mungkin masih bisa terus improve apalagi nanti akan ketemu sama Falcon dari Myanmar ngomong-ngomong soal game yang pertama dan game yang kedua perbedaan dari game yang pertama dan game yang kedua adalah game kedua RSI Singapore membawakan Freya Jungler jadi bisa dibilang sebuah cistrat yang sebenernya pernah mereka bawakan dari RSI Singapore waktu berhadapan dengan Falcons di babak Group B opening match tapi sayangnya kali ini ketemu sama Hayabusa yang dimana Hayabusanya juga dari awal snowballing banget dapetin Skypiercer cepet banget dan kalau gue rasa ngomongin build item emang lagi-lagi ya teman-teman bisa melihat bagaimana komposisi item tuh akan lebih perfect kalau misalkan Skypiercer itu gak bener-bener literally first item contohnya kalau teman-teman nonton full RSI Singapore itu Hayabusanya Versic bikin Fury Hammer dulu dia tuh pengen bikin penetration point terlebih dahulu baru tuh dia bakal manfaatin Skypiercer sebagai eksekutor itemnya dan kalau teman-teman lihat juga kayaknya Versic ini jarang join untuk teamfight besarnya kecuali ketika dia emang bener-bener bisa untuk dapetin point kill nah ini akan ada elaborasinya nih buat teman-teman juga yang mungkin mau push rank terutama ketika nanti ada reset season ketika kalian mungkin bermain dengan Hayabusa atau kalian bermain dengan fighter-fighter damage dealer tapi kalian mau bawain Skypiercer di dalam land up draft dan juga komposisi item kalian kalau bisa maksimalin yang pakai Skypiercer ini buat dapetin last hitnya kenapa gak dibiarin aja gitu loh kayak misalkan yaudah kalau emang ke last hit sama mid laner walaupun mid laner gak bikin Skypiercer gak apa-apa gitu loh menurut gue itu bakal jadi ancaman bakal jadi masalah kenapa? karena satu point kill sangat-sangat penting sekali apalagi di level turnamen dan dengan adanya Skypiercer yang dimana Skypiercer nanti mungkin akan stacking up lebih mudah lagi untuk para assassin dan kalau misalkan killnya dikasih ke pengguna Skypiercer atau si pemakai Skypiercer yaudah otomatis stacknya bakal makin lebih cepat untuk didapatkan sehingga persenan HPnya akan lebih mudah lagi juga untuk bisa meningkat terus karena maksimal itu 12% kan itu bisa langsung tereksekusi sementara karena Skypiercer ini masih terbilang overpower gak ada cooldownnya terus juga harga itemnya sih menurut gue harga itemnya cenderung murah expert glove yang 500 dapetin efek yang sangat-sangat luar biasa gitu loh itu membuat seharusnya beberapa player terutama kayak contohnya Versic disini itu selalu mengoptimalkan untuk bisa mendapatkan last hit-last hitnya makanya kalau teman-teman melihat bagaimana Arkeoshi bermain di game yang kedua itu rata-rata pasti mereka tuh pengen ngasih point killnya ke Versic karena biar nanti Skypiercernya bisa lebih snowballing lagi menyentuh ke 60 stack tentunya nanti bakal menambahkan bagaimana daya dobrak dengan adanya persenan HP yang bisa lebih instant dan Freya dari RC Singapura yang niatnya ingin menekan pergerakan dari Arkeoshi di early game dengan assassinnya ternyata masih belum terbukti untuk bisa berhasil gitu loh ketika kita berbicara untuk game yang kedua permainan cenderung cukup sangat-sangat cepat pembantaian pun terjadi point kill juga sangat-sangat tinggi sekali dan kalau kita ngomongin soal grup B berarti per hari ini per video ini di upload Falcon akan ketemu sama Ararki Hoshi Evil ketemu sama Evos Holy dan ini dia untuk grup C yang dimana setelah pertandingan dari tim Liquid Echo atau tim Liquid Philippine menang terhadap RSG Malaysia berarti tim Liquid Echo akan ketemu sama CFU Gaming kembali rematch lagi setelah mereka kalah 2-0 tapi kita gak bahas soal CFU nya kita bakal bahas pertandingan RSG Malaysia melawan Liquid Echo yang dimana lagi-lagi untuk metode atau tim-tim Philippine mereka menggunakan Tank Jungle 3 game bener-bener mereka gunakan Tank Jungle nya game pertama Carl TZ menggunakan Fredrin game kedua game ketiga Carl TZ menggunakan Basia sebenernya kalau ngomongin draft di game yang pertama dulu deh temen-temen RSG Malaysia ini cenderung membawain draft yang scaling late game nya minta ampun mereka punya Link mereka punya Cecilion mereka punya Cloud juga tapi gue ngerasa kayak ini RSG Malaysia bawain hero-hero late game gameplay nya kenapa gameplay yang early game banget ya mungkin apakah karena memang lawannya Liquid Echo udah kelihatan gitu loh bahwa Fredrin oh Fredrin kuat banget gitu loh dengan HP yang tebal sehingga first item nya dari Cecilion aja langsung wishing late turn yang dimana itu akan membuat persenan HP dari Fredrin itu akan menjadi damage nya sendiri gitu loh dan setiap kali Cecilion memberikan 800 damage damage tambahannya itu berdasarkan total HP dari target si Cecilion nya 10% maksimum HP yaitu adalah si Fredrin Fredrin nya juga gak sendirian Fredrin nya sama Kaja sama Masha makanya mungkin beberapa kali kalau temen-temen lihat ya Liquid Echo tuh bener-bener bonyok gitu loh bahkan sebelum adanya Objective Lord bahkan sebelum adanya teamfight besar dan RC Malaysia menurut gue lumayan menggigit untuk di beberapa situasi makanya Liquid Echo sampai dibawa ke late game banget ke 19 menit 20 detik tapi lagi-lagi thanks to Papa Benny Benny Cutie tiba-tiba membawakan Skypiercer di Beatrix nya dan itu menjadi game changer yang luar biasa karena memang ada beberapa momentum kayak snipernya Benny Cutie connecting ke link terus langsung tereksekusi dengan 3100 physical attack itu kayaknya gue yakin ada persenan HP tambahan yang dipadukan juga dengan Skypiercer lalu untuk ngomongin soal kombo ya kombo Masha dan juga Kaja ini bener-bener menjengkelkan banget targeting ke lini belakang atau zoning out ke lini belakang udah pasti bakal terjadi makanya Cecilion sama Cloud nya ini kayak gak bakal bisa ngelakuin deliver damage secara bersamaan pasti ada salah satu dari mereka yang ke zoning out dan minimnya damage tersebut yang dimanfaatkan sama Liquid Echo di game yang kedua Baxia dari Carl TZ bermain seperti Assassin bayangin ya Kari yang harusnya bisa menjadi tanker killer yang bisa menjadi pendobrak untuk Baxia ternyata malah ditempelin terus sama Baxia Liquid Echo ini Carl TZ terutama ya jungler yang bener-bener bermain sebebas itu untuk bisa memberikan pressure terhadap Kari tapi ya untungnya ada beberapa momentum kayak Benny Cutie tertangkap lalu mungkin Sanji nya juga kena outplay karena flickernya belum ready dan kombo Carmilla serta Arlo tidak berjalan dengan maksimal karena memang mungkin Carmilla nya disini juga kurang damage kali ya untuk follow up nya karena kebetulan kalau kita ngomongin soal Moskov dan Novaria ya dia butuh waktu banget untuk sampai ke late game dan di menit 18 34 detik RSG Malaysia memenangkan pertandingan melawan Liquid Echo dengan skor 1 sama semenjak adanya Julian Jungler yang bermain juga dengan damage yang cukup dan permainannya pun bisa langsung menculik ke belakang game yang ketiga lebih seru lagi karena RSG Malaysia ngebawai Novaria dan juga Selena Liquid Echo early gamenya cukup lumayan dibilang susah ya susah banget tapi semenjak 1 point death dari Benny Cutie semenjak Benny Cutie dikalahin di early gamenya ternyata Benny Cutie nabung banget untuk 1 item baru lagi Skypiercer yang sepertinya mencuri perhatian kita untuk tentunya bisa ngerank bisa tentunya nanti pas reset season untuk menuju dari epic ke mythic tentunya dalam 1 hari kayaknya Roger Skypiercer ini tentunya bisa menjadi ancaman karena terbukti semenjak Liquid Echo terutama untuk Benny Cutie ya bermain di early game temponya yang cenderung pelan tapi tiba-tiba semenjak dia punya Skypiercer dia tuh cuma dateng sebagai eksekutor kalau teman-teman mungkin lihat beberapa kali klipnya Benny Cutie Benny Cutie tuh dapetin point kill bahkan sampai 1 lusin loh dia dapetin 1 point killnya bahkan Benny Cutie sampai dapetin 1 lusin kill atau total-total lebih dari 12 kill karena memang efek dari Skypiercer Roger dan juga Lycan Pounce bahkan kalau teman-teman lihat ya itu Akai-nya dari Venogo junglernya si RC Malaysia itu sekali garuk sama Roger hilang seketika karena efek dari Skypiercer yang udah numpuk stacknya kayaknya udah 60 stack dan itu tentunya mempermudah banget tipikal fighter Marsman yang bener-bener kuat seperti Roger burst damage yang tinggi juga fighter Marsman yang emang cukup spesial karena memang mungkin dari statusnya juga ya karena ketika dia bawa War Axe karena ketika dia bawa War Axe ya dia bakal lebih kuat juga dengan adanya pasif dari War Axe yang connecting dengan adanya Roger dan gak cuma itu kalau bawain Thunder Belt juga masih masuk karena Thunder Belt sendiri juga memberikan pasif hybrid defense yang kuat gitu loh untuk Roger jadi kayaknya Roger ini bakal menjadi trending topic untuk di patch kali ini makanya buat teman-teman yang mungkin yang mau ngerang nanti sore silahkan gunakan Roger ya atau kalau bisa ban aja Rogernya kalau kalian gak mau berhadapan sama hero yang harusnya masuk ke TRS untuk hari ini per video ini juga di upload dan itu menjadi penutup untuk recap di pertanggal 21 Juni 2024 kita akan ada recap lagi untuk tanggal 22 Juni nantinya tapi kalian jangan lupa juga untuk nonton ESL Snapdragon Pro Series nantinya karena tentunya akan ada banyak sekali pertandingan dan referensi untuk kalian bisa belajar juga bagaimana mungkin patch sekarang dan juga season baru untuk mobile news bank-bank aku KB mohon pamit undur diri sampai jumpa lagi di video selanjutnya jangan lupa bahagia dadah